Pemirsa kesadaran akan lingkungan menggugah siswa dan guru dari SMK Matalo Rantepau. Rota Raja Utara Sulawesi Selatan ini mencari cara mendaur ulang plastik. Mereka mengolah sampah plastik menjadi produk paving block. Sampah plastik yang sulit terurai menimbulkan masalah jika terus menerus dibiarkan. Oleh karenanya sejumlah siswa dan guru di SMK Matalo Rantepau Toraja Utara Sulawesi Selatan berupaya mendaur ulang sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat. Kegiatan mengolah dan memanfaatkan sampah ini bahkan dimasukkan menjadi satu kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Kali ini dibantu para guru siswa-siswi mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang menjadi paving block. Sampah plastik disortir terlebih dahulu sebelum dimasak dan dibakar. Sampah plastik yang dipilih untuk diolah diantaranya adalah stereofoam, bungkus makanan kemasan, dan botol air mineral. Sebagai bahan campuran digunakan oli bekas dan pasir. Kemudian sampah plastik yang telah dibakar dicetak menggunakan cetakan yang dibuat oleh sekolah. Untuk membuat satu paving block dibutuhkan bahan baku tiga karung besar sampah plastik. Salah satu ide yang kami lakukan adalah bagaimana supaya sampah ini kita bisa jadikan manfaat. Cuma memang kendalanya karakteristik sampah itu tidak semuanya sama. Ada yang bisa dimasak, ada yang tidak. Cara kami untuk mengumpulkan sampah ini kami pertama-tama menyampaikan kepada masyarakat sekolah, baik siswa pembangun guru untuk setiap hari bisa membawa sampah ke sekolah. Hingga saat ini siswa SMK Matalo Rantepao telah memproduksi puluhan paving block yang rencananya akan dimanfaatkan untuk melengkapi dekorasi halaman rumah warga. Inovasi yang menarik bukan? Ayo kita peduli terhadap lingkungan sekitar, kurangi penggunaan plastik, dan manfaatkan sampah plastik menjadi barang yang berguna. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.